Harapan yang sempat menyala, seketika padam. Ancient Immortal Sovereign dan yang lainnya ketakutan. Perasaan jatuh ke dalam neraka yang gelap lebih menakutkan daripada kematian. Setiap dewa kuno bergelar memiliki kekuatan yang mengerikan. Mereka dapat menghancurkan dunia yang tak terhitung jumlahnya dengan jentikan jari mereka. Namun, perbedaan antara level mereka sangat jelas. Meskipun cincin ibu jari hijau dan biru hanya berjarak satu level, perbedaan kekuatannya seperti langit dan bumi. Monster tua Yan Chen, kau tidak punya harapan. Saat aku melepaskan segel dan memanggil ras mimpi buruk iblis, itu akan menjadi saat kematianmu. Haha, suara arogan Devil Nightmare keluar lagi dari segel itu. Bahkan Tuan Feng pun tidak bisa menghentikannya. Pelindung Tianhen putus asa karena pikirannya menjadi kosong. Cincin jempol dewa kuno biru, tubuh cuci bergetar hebat, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Tetua Agung He King dan yang lainnya merasakan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka merasakan ketakutan dan keputus asaan yang begitu kuat. Keberadaan dewa kuno bergelar bagaikan kekuatan yang tak tertandingi, menyebabkan orang-orang merasakan keputus asaan tiada akhir hanya dengan mendengarnya. Saya telah berada di dunia abadi kuno selama jutaan tahun, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Tuan Feng. Saya benar-benar penasaran, siapakah Tuan Feng yang Anda bicarakan ini? Tanya Devil Nightmare dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, tidak seorang pun bisa menjawabnya. Dunia Pangu, Kuil Pengendali Utusan, aku memanggilmu. Mengapa kau datang terlambat? Apakah kau meremehkan dewa kuno ini? Seorang lelaki tua berjubah hitam bertanya dengan dingin di aula. Dewa kuno bergelar dewa, aku mengejar mimpi buruk iblis di dunia abadi kuno, jadi aku terlambat. Aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Utusan itu begitu ketakutan sehingga dia langsung berlutut. Dewa kuno bergelar itu menakutkan. Dia bisa menghancurkan seluruh dunia pangu hanya dengan jentikan jarinya. Utusan itu tidak tahu apakah dewa kuno bergelar itu akan membunuhnya karena dia tidak puas. Apakah kau menemukan jejak mimpi buruk iblis? Tanya dewa kuno bergelar. Dewa kuno bergelar, aku tidak tahu siapa iblis mimpi buruk di dunia abadi kuno. Aku telah bertanya kepada beberapa ahli, tetapi mereka juga tidak tahu. Jadi, aku belum menemukan apapun, jawab utusan itu dengan hormat. Huff, sampah tak berguna, gerutu dewa kuno bergelar itu. Hah. Hanya mendengus saja menyebabkan utusan itu muntah darah dan terluka parah. Pengendali di sampingnya sudah lama ketakutan. Wajahnya pucat pasi. Meskipun khawatir utusan itu akan terbunuh, sang pengendali tidak berani bicara. Bahkan ahli dewa kuno di belakang kuil tidak berani mengucapkan sepatah katapun. Bajingan tua raja pembunuh itu berkata bahwa mimpi buruk iblis masih hidup. Itu pasti benar. Dia pasti ada di suatu tempat di dunia abadi kuno. Gumam dewa kuno bergelar itu pada dirinya sendiri. Dewa kuno bergelar itu melirik utusan itu dan berkata, Teruslah selidiki. Jika kau tidak dapat menemukan apapun, dewa kuno ini akan membunuhmu. Iya, tuan bergelar dewa kuno. Utusan itu menjawab dengan hormat sebelum menghilang dalam sekejap, tidak berani tinggal lebih lama lagi. Terlepas dari apakah dia dapat menemukannya atau tidak, dia harus menerima perintah itu dan mengerjakannya selangkah demi selangkah. Kau, pergilah dan ambilkan anggur untukku, kata dewa kuno bergelar itu sambil menunjuk ke arah dewa kuno itu. Dia sangat mendominasi. Iya, betapapun engganya sang dewa kuno, dia tidak berani menentang perintah itu. Karena Devil Knight Mare masih hidup, tidak perlu khawatir. Si tua bangka Kingslayer itu akan segera bangun. Dewa kuno bergelar bergumam pada dirinya sendiri. Di balkon lantai Nam Win Restaurant, Feng Wuchen tidak berdaya dan tertekan. Rencananya tidak dapat mengikuti perubahan. Manusia berencana, Tuhan yang menentukan. Feng Wuchen benar-benar tidak bisa menghadapi dewa kuno bergelar. Pertama, dia tidak bisa meminjam kekuatan Kaisar. Kedua, Kaisar tidak bisa membantunya. Ketiga, Feng Wuchen hanya memiliki cincin dewa kuno. Feng Wuchen tidak tahu apakah dia bisa memanggil pemilik cincin dewa kuno. Kaisar Changseng, bisakah aku memanggil dewa kuno bergelar dari cincin dewa kuno? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Mengapa kau perlu memanggil dewa kuno bergelar? Kaisar Changseng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja karena aku dalam masalah. Feng Wuchen tersenyum pahit. Jika kamu memiliki cincin dewa kuno, tentu saja kamu bisa memanggilnya. Kaisar Ming terkekeh. Aku bisa. Feng Wuchen menghela napas lega. Lagipula, dia belum pernah mencobanya sebelumnya. Feng Wuchen harus memastikannya. Feng Wuchen, jika kamu tidak memilikinya, aku bisa memberimu beberapa cincin dewa kuno. Mereka semua adalah muridku, kata Kaisar Tianji. Terima kasih, Kaisar Tianji. Namun, saya memiliki cincin dewa kuno. Feng Wuchen tersenyum. Setelah mengatakan itu, Feng Wuchen tiba-tiba teringat sesuatu. Dia segera bertanya, Tiga Kaisar, bisakah kalian mengirimku kembali ke dunia suci? Ini seharusnya tidak mempengaruhi kultifasiku, kan? Aku tidak menggunakan kekuatanmu. Aku hanya butuh bantuanmu. Kaisar Yuan Shi tidak akan menyalahkanmu. Itu bukan masalah. Kaisar Changseng terkekeh. Haha, itu hebat. Terima kasih, Kaisar Changseng. Feng Wuchen tertawa gembira. Dia sangat senang. Pada saat itu, Feng Wuchen merasa ingin jatuh cinta pada Kaisar Changseng. Dia terlalu perhatian. Sosok Ling Xiao-Siao dan Xiao-Siao muncul di benaknya. Semakin Feng Wuchen memikirkannya, semakin bersemangat dia. Ayo pergi. Kaisar Changseng tersenyum. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen menghilang dari tempatnya. Ketika Feng Wuchen muncul lagi, dia sudah kembali ke alam suci. Itu terjadi dalam sekejap. Para Kaisar Agung sepuluh penjuru sungguh mengerikan. Lingkungan yang familiar, aura yang familiar, itu adalah dunia suci. Dunia suci. Inilah dunia suci yang mendalam. Saya akhirnya kembali. Haha, Feng Wuchen sangat bersemangat. Dia segera menyebarkan indera ketuhanannya. Ayah Long, Ibu, Istri, Xiao-Siao, King Yang, King Ching, Nitian, Santong, aura yang familiar muncul di benak Feng Wuchen. Kultivasi setiap orang telah mencapai alam abadi sejati. Bahkan Ling Xiao-Siao telah mencapai alam abadi sejati. Dia menunda kultivasinya untuk sementara waktu demi mengurus putrinya. Siapa yang meratap seperti hantu? Apakah ada yang meninggal di rumahmu? Feng Wuchen baru saja selesai tertawa ketika terdengar teriakan marah. Kemudian, seseorang muncul dalam sekejap. Dia adalah seorang lelaki setengah baya, seorang yang mulia suci bintang delapan. Feng Wuchen meliriknya dan menyeringai. Dia melambaikan tangannya, dan pria parubaya itu langsung tidak bisa bergerak. Kau, apa yang kau lakukan padaku? Pria itu terkejut dan marah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi ia tidak bisa melepaskan diri. Feng Wuchen tidak mengatakan apa-apa. Dia menghilang dalam sekejap. Orang ini menyembunyikan kultivasinya dengan baik. Aku tidak bisa melihat basis kultivasinya. Dia bisa melumpuhkanku dengan lambayan tangannya. Keterampilan macam apa ini? Siapa orang ini? Pria itu menggertakkan giginya. Wajahnya garang. Hmm, sepertinya aku pernah melihat orang ini di suatu tempat sebelumnya. Pria itu tiba-tiba tertegun. Dia merasa Feng Wuchen tampak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana. Tidak lama setelah Feng Wuchen pergi, keterampilan imobilisasi pada pria itu dicabut. Pria itu tertegun. Apakah orang ini seorang abadi sejati? Mengapa aku tidak ingat? Pria itu mengerutkan kening dan berusaha keras mengingat. Tunggu. Mungkinkah itu dia? Mirip sekali. Sangat mirip. Tapi itu tidak benar. Bukankah orang itu sudah naik? Apakah dia sudah kembali? Wajah lelaki setengah baya itu dipenuhi ketakutan. Dia sangat ketakutan. 3062 Kuil Raksasa Ada banyak orang di istana, tetapi suasananya sangat sunyi. Semua orang berbicara dengan lembut. Kalau di masa lalu, pasti terdengar suara perkelahian. Namun sekarang, suasananya sangat sepi. Karena seorang tuan kecil sedang tidur di istana. Di aula utama, Long Tianchou, Feng Zhengqiong, dan yang lainnya mengobrol dengan sangat pelan. Mereka khawatir akan mengganggu tidur tuan kecil. Xiao Xiao, Ibu akan menjagamu. Beristirahatlah dengan baik. Lihatlah betapa lucunya wajah kecilmu. Ibu Long tertawa pelan. Beberapa bulan lagi, bayi kecil kita akan berusia satu tahun. Xiao Qingqing tertawa pelan, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Xiao, cairan roh yang dimurnikan oleh tetua agung. Minumlah dengan cepat. Ini akan membantu tubuhmu pulih dan kultifasimu. Miao Qingqing membawa semangkuk cairan roh. Terima kasih. Ling Xiao Xiao berterima kasih padanya. Xiao Xiao belum bangun. Lan Yue, Yang Mei Er, dan Mu Hong Lian berjalan masuk dengan lembut. Ling Xiao Xiao tersenyum dan berkata, dia tidur selama dua jam. Dia akan segera bangun. Xiao Xiao, pergilah berkultifasi dulu. Serahkan Xiao Xiao pada kami. Yang Mei Er tertawa pelan. Ling Xiao Xiao mengangguk. Dia merasa sangat lega. Sejak Xiao Xiao lahir, Miao Qingqing dan yang lainnya selalu datang untuk membantunya. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk memberi Ling Xiao Xiao lebih banyak waktu untuk berkultifasi. Pada saat yang sama, Liu Qingyang, Bei Dou Yan, dan yang lainnya berbaring malas di atas istana. Mereka mengunyah sehelai rumput sambil menatap kehampaan. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan. Kita tidak berani berkultifasi lagi. Istri pemimpin aliansi belum berhasil menembus alam abadi sejati. Bei Dou Yan mengerutkan bibirnya. Dia berharap bisa naik ke alam abadi kuno. Aku ingin tahu bagaimana kabar kakak Feng. Tidak ada berita sama sekali. Liu Qingyang mendesah. Ia merindukannya. Dengan bakat pemimpin aliansi yang mengerikan, ditambah dengan Heaven Devying God Orb dan Spatial Ring, kultifasinya pasti mengerikan. Ye Tianwei tertawa. Guru telah meninggalkan kita jauh di belakang. Zhang Junlan tersenyum. Ia lalu meludahkan rumput di mulutnya dan berkata, Xiao Xiao kecil seharusnya segera bangun. Ayo pergi. Kita tidak boleh membiarkan Xiao Xiao terlalu lelah. Kita harus memberinya cukup waktu untuk berkultifasi. Ayo pergi. Pemimpin tidak ada di sini. Kita harus melindungi pemimpin muda itu. Kita tidak bisa membiarkan pemimpin mengkhawatirkan kita, kata Yi Tianxing. Pada saat ini, Feng Wuchen telah muncul di atas kuil raksasa dan sedang melihat ke bawah ke istana. Feng Wuchen menyeringai. Menggunakan teknik transformasi, dia langsung berubah menjadi orang lain. Desir. Detik berikutnya, Feng Wuchen muncul di atas kuil raksasa. Siapa di sana? Liu Qingyang tiba-tiba berteriak dengan suara rendah. Matanya menyapu seluruh istana. Swiss! Swiss! Di langit di atas istana, puluhan sosok muncul pada saat yang sama, memancarkan aura yang menakutkan. Pemimpinnya adalah Dewa Perang Sue, Long Nityan, dan lainnya. Siapa kamu? Long Nityan mengerutkan kening dan bertanya, menatap Feng Wuchen dengan hati-hati. Feng Wuchen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa. Dia tampak seperti datang ke sini untuk membuat masalah. Tian Tu menatap Feng Wuchen dan berkata dengan dingin, ini adalah kuil raksasa. Tidak seorang pun diizinkan masuk. Tidak seorang pun diizinkan datang dalam radius seribu meter dari kuil. Apakah kamu tahu konsekuensi dari masuk tanpa izin? Feng Wuchen menyeringai dan berkata, kuil raksasa memang kuat. Senior Tian Tu, Xiao Xiao belum bangun. Zhang Jun Lan buru-buru berbisik. Pergi sekarang juga. Jika kau mengganggu tidur tuan muda kita, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Kata Tian Tu dingin. Wuss, wuss. Pada saat itu, naga api, Grandmaster Jurang Kuno, dan yang lainnya melintas. Yang Maha Abadi, kuil raksasa memang kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Yan Long mengeluarkan pedang suci tingkat atas. Aura yang mengerikan meledak. Dia menatap Feng Wuchen dengan tajam dan berkata, enyahlah. Atau mati. Anda yang memilih. Tidak mungkin bagiku tersesat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak mudah baginya untuk kembali. Dia bahkan tidak melihat istri dan putrinya. Bagaimana mungkin Feng Wuchen pergi begitu saja. Mati saja, ucap Suanyuan Moze dingin. Moze, selesaikan ini dengan cepat. Jangan ganggu tuan kecil, kata Sue Tu cepat-cepat. Pada saat yang sama, ia memasang penghalang untuk melindungi istana tempat Xiao-Siao berada. Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mendengar ini, wajah Long Nityan dan yang lainnya menjadi gelap. Jika bukan karena fakta bahwa Xiao-Siao sedang tidur, Long Nityan dan yang lainnya pasti sudah menyerang berdasarkan kata-kata Feng Wuchen. Bersama, Liu Qingyang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, beraninya kau meremehkan kami. Kau pasti telah memakan jantung beruang dan isi perut macan tutul. Dasar sombong, Bei Dou Yan berteriak marah. Aura pembunuh yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Aku ingin melihat kemampuan macam apa yang kau miliki hingga kau bisa bersikap begitu kejam di kuil raksasa. Kata Long Nityan dingin. Kekuatan yang tak tertandingi meledak. Berdengung. Kekuatan mengerikan itu mengguncang seluruh dunia suci. Kehampaan berubah gelap dalam sekejap mata. Dunia suci yang selama ini damai tiba-tiba dilanda kekuatan mengerikan yang meledak dengan dahsyat. Banyak pasukan dan pembudidaya ketakutan. Ledakan. Long Nityan melesat dengan ganas. Kecepatannya mengejutkan dan kekuatannya mengerikan. Dia memberi orang perasaan tak terkalahkan. Kecepatan Long Nityan sangat mengejutkan. Dia tiba dalam sekejap dan dengan kejam menghantamkan telapak tangannya ke arah Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Feng Wuchen mengangkat tangannya dengan ringan, dan kedua telapak tangan saling bertabrakan. Terjadi ledakan keras, dan riak energi yang sangat mengerikan dan merusak menyebar. Apa? Telapak tangan Long Nityan mendarat dan dia langsung tertegun. Telapak tangan santai Feng Wuchen telah sepenuhnya memblokir serangan ganas Long Nityan. Sangat kuat. Zhang Junlan mengerutkan kening. Sulit membayangkan bahwa ada ahli yang begitu menakutkan di dunia suci. Kekuatan Saudara Nityan bahkan tidak bisa mendorong Feng Wuchen mundur setengah langkah. Siapa dia? Long Kinghun terkejut dan tidak percaya. Tiantu mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, orang ini sangat kuat. Ayo kita serang bersama. Liu Qingyang berteriak dengan marah dan tiba-tiba melayang ke langit. Huff. Aku ingin melihat seberapa kuat dia. Beidou Yan berkata dengan keras. Aura mengerikan meledak. Pada saat ini, Ling Xiao-siao berjalan keluar dari istana dan merasakan sesuatu telah terjadi. Matanya yang indah menatap ke arah istana. Istri. Melihat sosok cantik Ling Xiao-siao, Feng Wuchen sangat gembira. Xiao-siao, kembalilah dan berkultivasi. Serahkan masalah ini pada kami, kata Liu Qingyang tergesa-gesa. Namun, Ling Xiao-siao hanya meliriknya, dan seluruh tubuhnya gemetar. Suami, Ling Xiao-siao menatap Feng Wuchen dengan kaget. Apa, suami? Ketika Ling Xiao-siao mengatakan itu, Liu Qingyang dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Istriku masih bisa mengenali aku bahkan setelah aku berubah wujud menjadi orang lain. Itu luar biasa. Feng Wuchen terkejut. Kamu, kamu adalah saudara Feng. Liu Qingyang menatap Feng Wuchen dengan mata terbelalak. Lelucon macam apa ini? Dia pemimpinnya. Xiao-siao pasti salah. Dia sama sekali bukan pemimpin. Beidou Yan tidak percaya. Menguasai. Tuan Muda. Tian Tu dan Long Ni Tian juga terkejut dan ketakutan. Tiga ribu enam puluh tiga. Semua orang menatap Feng Wuchen dengan kaget. Tidak seorang pun berani percaya bahwa pria jelek seperti itu sebenarnya adalah Feng Wuchen. Feng Wuchen telah menyembunyikan dirinya dengan sangat baik dan telah berubah menjadi orang lain. Wajar saja jika mereka tidak dapat mengenalinya. Suami, benarkah itu kamu? Ling Xiao-siao sangat gembira. Air mata mengalir dari matanya yang indah. Ini aku. Bagaimana kau mengenali aku, istriku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Saat berbicara, dia telah berubah kembali menjadi Feng Wuchen dan suaranya persis sama dengan Feng Wuchen. Kakak Feng. Itu benar-benar kakak Feng. Haha. Liu Qing yang tertawa gembira. Pemimpin aliansi. Guru. Tuan Muda. Melihat kemunculan Feng Wuchen, Beidou Yan dan yang lainnya terkejut. Mata mereka terbelalak karena gembira dan terkejut. Itu benar-benar Feng Wuchen. Suami. Itu hebat. Kamu kembali. Xiao-siao sangat merindukanmu. Ling Xiao-siao sangat senang. Dia melompat ke pelukan Feng Wuchen dengan wajah bahagia. Ling Xiao-siao sangat yakin bahwa ini bukan mimpi. Sambil menyeka air mata Ling Xiao-siao dengan lembut, Feng Wuchen tersenyum lembut. Istriku, aku juga merindukanmu. Istriku, kamu sudah bekerja keras. Bagaimana kabarnya Xiao-siao? Aku sangat merindukan Xiao-siao. Aku merindukanmu dan Xiao-siao setiap hari di dunia abadi kuno. Feng Wuchen sangat senang. Xiao-siao masih tidur. Ibu dan King Ching semuanya membantu. Aku tidak perlu bekerja keras sama sekali. Ling Xiao-siao tersenyum senang. Istriku, bagaimana kamu mengenaliku? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Xiao-siao tersenyum. Tidak peduli bagaimana kamu berubah. Matamu dan perasaan akrabmu tidak akan pernah berubah. Begitu ya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tidak heran kau bisa menangkis seranganku dengan mudah. Dan ku pikir ada ahli hebat yang muncul di dunia orang suci. Jadi, itu Tuan Muda, Long Nityan terbang mendekat dan tersenyum sopan. Kekuatanmu meningkat sangat cepat. Alam tubuh fisikmu telah melampaui tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Bagus sekali, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Liu Qingyang datang dengan cepat dan berkata dengan gembira, seperti yang diharapkan dari kakak Feng. Kamu memang kuat setelah kembali dari dunia abadi kuno. Guru, Zhang Junlan, Bei Dou Yan, dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Pemimpin aliansi, Crimson King, Chaos God, Huan Yang, dan yang lainnya semua muncul. Mereka tampak sangat bersemangat. Aliansi, Master Aliansi, pemimpin aliansi kembali. Ketika para prajurit kuil raksasa dan orang banyak melihat Feng Wuchen, mereka semua tercengang di tempat. Pada akhirnya, mereka semua gembira, tetapi mereka tidak berani bersuara. Cepat, laporkan ini, kata seorang prajurit dengan bersemangat. Setelah beberapa saat, Long Tianchou, Feng Zhengquiong, dan yang lainnya semuanya keluar dari Istana Megah. Lebih panjang. Chen Er, itu benar-benar Chen Er, hebat sekali. Long Tianchou dan yang lainnya sangat gembira. Akhirnya ada berita tentang Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen aman dan sehat, semua orang merasa lega. Tidak peduli bagaimana keadaan Feng Wuchen di dunia abadi kuno, setidaknya dia masih hidup. Ayah, ibu, ayah mertua, tetua agung, Feng Wuchen menurunkan Ling Xiao Xiao. Xiao Xiao, biarkan ayah memelukmu, putih dan gemuk, ayah sangat merindukanmu. Melihat Xiao Xiao yang tertidur dalam pelukan Xiao Qingqing, Feng Wuchen sangat gembira dan segera bergegas menggendongnya. Suamiku, bersikaplah lebih lembut, kata Ling Xiao Xiao buru-buru. Kakak Feng, bangunkan dia nanti. Kamu bisa membujuknya jika dia menangis, kata Miau Qingqing cepat. Aku akan membujuknya. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Us-us. Pada saat ini, Long Sihun dan para ahli Dewa Naga tiba pada saat yang sama. Mereka semua adalah wajah-wajah yang dikenal. Ku Ihing juga tiba bersama pengawal bayangan ilahi. Selamat datang di dunia suci. Ku Ihing dan pengawal bayangan ilahi lainnya serta para ahli dari kuil Dewa Naga membungku hormat. Saudara Feng, kau akhirnya kembali. Long Xiao Yang, San Tong, dan yang lainnya juga datang. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan membungku. Tiga leluhur, tiga tetua. Long Sihun tersenyum dan mengangguk. Mem, baguslah kalau kamu selamat. Kami lega. Berat, kami sangat senang mendengar kabarmu kembali. Bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaan dunia abadi kuno? Long Sitian bertanya dengan penuh semangat. Ini adalah dunia yang sangat kuat. Kamu pasti akan menyukainya. Feng Wuchen tersenyum. Dunia abadi kuno berada di atas dunia suci. Semua orang tentu ingin naik ke sana. Long Tian Chou tersenyum gembira. Tiga leluhur, semuanya, silakan masuk ke Aola Utama. Namun, yang tidak diketahui Feng Wuchen adalah bahwa kembalinya dia ke dunia suci telah terdeteksi oleh utusan ketertiban dan kuil kontrol. Siapa yang berani meninggalkan dunia abadi kuno dan melanggar tatanan langit dan bumi? Dewa kuno bergelar dari kuil kontrol berkata dengan dingin. Dia melirik dewa kuno bergelar dan bertanya dengan dingin. Kuil kontrol mengendalikan tatanan langit dan bumi. Jika seseorang melanggar tatanan langit dan bumi, bagaimana mereka harus dihukum? Hukuman ringan adalah penghancuran tubuh. Hukuman berat adalah kematian. Dewa kuno menjawab dengan hormat, tetapi wajahnya sangat pucat. Dewa kuno dan kuil kontrol ketakutan. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa orang itu? Dewa kuno ini ingin melihat siapa yang berani mengabaikan tatanan langit dan bumi. Dewa kuno bergelar berkata dengan garang, seolah-olah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai penguasa dunia pangu. Utusan, segera hukum orang yang melanggar tata tertib langit dan bumi. Perintah dewa kuno bergelar. Apa, wajah utusan itu tiba-tiba berubah. Ia langsung ketakutan dan kehilangan akal sehatnya. Ia, tuan bergelar dewa kuno. Utusan itu menjawab dengan hormat. Dia begitu ketakutan hingga tubuhnya gemetar dan pikirannya menjadi kosong. Menghukum Feng Wuchen dengan berat. Bukankah ini seperti mencari kematian? Apa, apa yang harus kita lakukan? Utusan itu berada dalam dilema. Dewa kuno dan dewa kuno bergelar di balik dunia abadi kuno telah dikalahkan. Beberapa dewa kuno bergelar dan banyak dewa kuno dari dunia pangu juga terluka parah. Tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap dewa kuno bergelar ini yang memiliki cincin dewa kuno biru. Jika utusan itu tidak mematuhi perintah, dia pasti akan mati. Kuil kontrol juga akan dihancurkan dengan kejam. Namun, jika dia melaksanakan perintah itu, dia pasti akan mati. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Utusan itu sangat cemas dan panik. Dia sama sekali tidak bisa memikirkan cara. Meskipun dewa kuno bergelar itu menakutkan, utusan itu lebih suka tunduk pada Feng Wuchen daripada tunduk pada dewa kuno bergelar yang arogan dan angkuh. Tunggu, guru berkata sebelumnya bahwa dewa kuno bergelar dengan cincin dewa kuno hijau adalah murid senior di tubuhnya. Mungkinkah senior itu juga memiliki cincin dewa kuno biru? Utusan itu tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Feng Wuchen sebelumnya dan tidak bisa menahan secerca harapan. Memikirkan hal ini, utusan itu bergegas menuju dunia suci. Tuan, sesuatu telah terjadi. Anda telah melanggar aturan langit dan bumi di dunia suci. Dela kuno bergelar telah memperhatikan dan memerintahkan saya untuk menghukum Anda dengan keras. Suara panik utusan itu terdengar. Menghukumku dengan keras. Feng Wuchen tercengang dan berkata, dia menyadarinya begitu cepat. Saya berencana untuk tinggal di dunia suci selama beberapa hari. Tuan, bahkan jika Anda kembali sekarang, itu akan terlambat. Tuan, apakah Anda punya ide? Utusan itu bertanya dengan cemas. 3064 Feng Wuchen telah kembali ke dunia suci kurang dari 10 menit. Dia bahkan belum memeluk istri dan putrinya, jadi mengapa dia kembali? Apa bedanya kembali seperti ini dan tidak kembali sama sekali? Bukankah dia hanya ditekan karena melanggar tatanan langit dan bumi? Bagaimana dia dihukum? Bagaimana dia dihukum? Dia tidak menyalahgunakan wewenangnya, kan? Bajingan tua itu tidak peduli dengan urusannya sendiri dan bersikeras mencampuri urusanku. Feng Wuchen mengerutkan kening dan merasa tertekan. Kuil pengendali sudah berada di bawah kendali Dewa Kuno bergelar. Tanpa kehadiran ahli apapun, dialah yang memegang keputusan akhir di dunia pangu. Utusan itu menyampaikan pesan dan merasa tidak berdaya. Kata-kata utusan itu masuk akal. Kekuatan adalah segalanya. Sekarang setelah kuil pengendali itu terkendali, Dewa Kuno bergelar dapat menghukumnya sesuai keinginannya. Tuan, bisakah Anda meminta senior itu keluar? Tanya utusan itu. Feng Wuchen tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kaisar besar sepuluh penjuru pasti tidak akan ikut campur. Dia tidak memenuhi syarat. Bawa kembali cincin Dewa Kuno ini dan katakan padanya untuk tidak menggangguku. Kamu bisa menyimpan cincin ini terlebih dahulu. Feng Wuchen menyampaikan pesan dan cincin Dewa Kuno muncul di depan utusan itu. Cincin Dewa Kuno Ungu Guru ternyata punya cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Melihat cincin Dewa Kuno di depannya, utusan itu terkejut. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Cincin Dewa Kuno Ungu itu satu tingkat lebih kuat dari cincin Dewa Kuno biru. Itu sudah cukup untuk menekan Dewa Kuno bergelar. Ya, menguasai. Saya akan kembali sekarang. Utusan itu menyampaikan pesan dengan hormat. Dia menantikan ekspresi Dewa Kuno bergelar ketika dia melihat cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Feng Wuchen punya banyak cincin Dewa Kuno. Bahkan jika itu adalah cincin hitam dengan kualitas tertinggi, Feng Wuchen masih punya banyak. Kalau utusan itu tahu, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, pelindung Tianhen mencari Feng Wuchen dengan gila-gilaan. Namun, dia tidak dapat menemukan jejak Feng Wuchen sedikitpun. Dia juga tidak membalas satupun pesannya. Pelindung Tianhen secara pribadi pergi ke kota Feng Huo untuk bertanya, tetapi Jian Chou dan yang lainnya tidak tahu apakah Feng Wuchen sedang berkultivasi. Tuan Feng, bisakah kamu mendengarku? Sesuatu yang besar telah terjadi. Pelindung Tianhen terus-menerus mengirimkan pesan kepada Feng Wuchen. Dia begitu cemas hingga hampir menangis. Feng Wuchen berada di dunia orang suci, jadi pesan pelindung Tianhen jelas tidak bisa sampai padanya. Feng Wuchen tidak menjawab sama sekali. Hal ini membuat pelindung Tianhen sangat cemas. Dewa kuno yang mulia Yan Chen, tetua pertama He King, dan yang lainnya semuanya dalam keadaan terdesak. Mereka tidak punya cara untuk menghadapi dewa kuno bergelar dari alam pangu. Pelindung Tianhen, apa kabar? Apakah ada kabar dari Tuan Feng? Di dalam aula, Yan Chen bertanya dengan cemas. Semua orang menatap pelindung Tianhen dengan panik. Pelindung Tianhen dipenuhi dengan keputus asaan, saya pribadi menuju ke kota angin dan api dan tidak ada berita tentang Tuan Feng. Jian Chou berkata bahwa Tuan Feng mungkin sedang bermeditasi. Pengasingan, penguasa abadi kuno Yan Chen tercengang. Kapan dia akan keluar dari pengasingannya? Apakah kau tahu kapan Tuan Feng akan keluar dari pengasingannya? Tetua pertama He King bertanya dengan cemas. Jian Chou berkata bahwa terkadang butuh beberapa hari, terkadang butuh setengah bulan. Semoga saja, Tuan Feng akan segera keluar dari pengasingannya, kata pelindung Tianhen tanpa daya. Setengah bulan, Yan Chen mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, bisakah kita menunggu setengah bulan lagi? Dela kuno bergelar itu mungkin akan turun dalam beberapa hari. Pelindung Tianhen, pergilah ke kota angin api dan tunggu Tuan Feng keluar dari pengasingannya. Hanya Tuan Feng yang punya solusi sekarang, kata tetua pertama He King dengan cemas. Saat ini, dia tidak memiliki sikap seperti tetua pertama dan sedang panik. Ya, pelindung Tianhen berkata dengan hormat. Ini adalah satu-satunya solusi. Alam Pangu, Istana Pengendali Dewa. Utusan itu muncul dan bergegas menuju Aola. Utusan itu telah kembali, kata Sang Pengendali dengan panik. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tuan Dewa Kuno, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Sang Pengendali dengan panik. Tunggu dan lihat saja. Semoga saja, Tuan Feng bisa menyelamatkan kita. Kalau tidak, kita. Jawab Dewa Kuno. Setelah beberapa saat, utusan itu memasuki Aola dan melaporkan dengan hormat. Tuan Dewa Kuno, orang yang melanggar tatanan dunia meminta saya untuk membawa kembali sesuatu. Dewa Kuno ini memintamu untuk menghukumnya dengan keras. Apakah kau akan menghukumnya dengan keras? Tanya Dewa Kuno dengan dingin. Saya tidak berani menghukumnya dengan keras. Jawab utusan itu. Mengapa tidak? Dia hanyalah seekor semut dari dunia bawah. Dia telah melanggar aturan dunia dan harus dihukum berat. Berani sekali kau menentang perintah Dewa Kuno ini. Dewa Kuno menyipitkan matanya dan menatap tajam ke arah utusan itu. Utusan itu tidak dapat menahannya lagi, dan dia menarik cincin Dewa Kuno yang diberikan Feng Wuchen kepadanya dan berkata, Aku benar-benar tidak berani. Jika Tuan Dewa Kuno bergelar berani menghukumku, maka aku akan meminta Dewa Kuno bergelar untuk melakukannya sendiri. Aku bukanlah Dewa Kuno bergelar dan tidak dapat menyinggungmu. Setelah berkata demikian, utusan itu menyerahkan cincin Dewa Kuno berwarna ungu dengan kedua tangannya. Cincin Dewa Kuno ungu Melihat cincin Dewa Kuno di tangan utusan itu, Dewa Kuno, Sang Pengendali, dan para tetua semuanya terkejut dan mata mereka melotot. Cincin Dewa Kuno ungu Ketika Dewa Kuno melihatnya, wajahnya berubah drastis. Dia begitu ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mundur beberapa langkah seolah-olah dia telah melihat hantu. Cincin Dewa Kuno ungu Dia pasti mendapatkannya dari Tuan Feng. Sang Pengendali ketakutan sekaligus gembira. Dengan cincin Dewa Kuno berwarna ungu, ia dapat menekan Dewa Kuno yang bertingkah seperti tiran di hadapannya. Itu sebenarnya adalah cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Dewa Kuno terkejut. Dia ketakutan. Siapakah Tuan Feng? Dia bahkan memiliki cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Melihat ekspresi ketakutan Dewa Kuno, utusan itu merasa lega. Ia bahkan ingin berteriak ke langit. Itu terlalu bagus. Dewa Kuno? Cincin Dewa Kuno ungu lebih kuat daripada cincin biru milikmu. Kurasa Dewa Kuno tidak akan sanggup menyinggungnya, kan? Utusan itu tersenyum tipis. Dia tampak penuh hormat, tetapi dia tertawa dingin di dalam hatinya. Dewa Kuno menatap cincin Dewa Kuno di tangan utusan itu dengan ngeri. Dia begitu ketakutan hingga tidak bisa berbicara. Wajah tuannya penuh ketakutan. Ada perbedaan satu tingkat antara biru dan ungu, tetapi kemampuan mereka juga sangat berbeda. Utusan, apakah ini cincin Dewa Kuno yang diberikan Tuan Feng kepadamu? Dewa Kuno bertanya dengan cepat. Tuan Dewa Kuno, itu dari Tuan Feng. Utusan itu menjawab, Tuan Dewa Kuno, kami punya harapan. Cincin Dewa Kuno ungu ini cukup untuk menekan bajingan tua ini. Itu hebat. Tuan Feng benar-benar bisa menyelamatkan kita. Dewa Kuno sangat gembira. Utusan, ini, cincin Dewa Kuno ungu ini, siapa yang memberikannya padamu? Dewa Kuno tiba-tiba tersadar dan bertanya dengan ngeri. Seseorang yang melanggar tata tertib langit dan bumi. Dia juga mengatakan bahwa dia berharap Dewa Kuno tidak mengganggunya. Pada saat yang sama, dia ingin Dewa Kuno keluar dari alam pangu dan tidak mengganggu apapun di alam pangu. Jika tidak, kamu harus menanggung akibatnya. Dia hanya mengatakan ini sekali. Utusan itu tersenyum. Kemudian, dia meletakkan cincin Dewa Kuno ungu ke dalam cincin penyimpanannya di hadapan Dewa Kuno. Telanlah. Dewa Kuno ketakutan setengah mati. Wajah tuannya menjadi pucat. 3065. Bagaimana mungkin seseorang dari dunia fana memiliki cincin Dewa Kuno berwarna ungu? Ini tidak mungkin. Benar-benar mustahil. Apakah dia seorang Dewa Kuno bergelar? Mengapa seorang Dewa Kuno bergelar pergi ke dunia semut? Mengapa dia dengan santainya membawa cincin Dewa Kuno kembali ke utusan itu? Apakah itu palsu? Tidak, cincin Dewa Kuno tidak mungkin palsu. Dewa Kuno bergelar itu sangat ketakutan. Wajah tuannya sangat pucat dan tubuhnya gemetar. Ketakutan itu datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Itu adalah ketakutan yang luar biasa. Dewa Kuno bergelar yang memiliki cincin Dewa Kuno ungu sangatlah kuat. Dia jelas bukan seseorang yang dapat ditandingi oleh Dewa Kuno bergelar biru. Dewa bergelar Dewa Kuno, silakan segera tinggalkan kuil pengendali dan alam pangu. Kalau tidak, begitu pemilik cincin Dewa Kuno ungu datang, kau tidak akan bisa pergi. Kurasa aku tidak perlu memberitahumu konsekuensi dari tidak mematuhi perintah. Utusan itu tersenyum tipis dan menatap Dewa Kuno bergelar dengan bangga. Dewa Kuno bergelar, Anda telah menyinggung perasaannya dengan memerintahkan hukuman berat. Anda juga telah melukai beberapa Dewa Kuno bergelar dan banyak Dewa Kuno lainnya di alam pangu. Anda beruntung karena Dewa Kuno bergelar tidak mempermasalahkannya. Sebaiknya Anda pergi, kata Dewa Kuno. Utusan itu memiliki cincin Dewa Kuno berwarna ungu, jadi mereka tidak takut terhadap Dewa Kuno bergelar di hadapan mereka. Wajah tua Dewa Kuno bergelar itu segera menjadi suram. Dia menatap tajam ke arah Dewa Kuno dan utusan itu, seolah-olah dia ingin mencabik-cabik mereka. Jangan gunakan cincin Dewa Kuno ungu untuk mengancamku. Teriak Dewa Kuno bergelar dengan marah. Aura pembunuh yang dingin menyebar. Itu menakutkan. Dewa Kuno yang bergelar itu berkata bahwa aku akan menyimpan cincin Dewa Kuno ungu ini untuk sementara waktu guna mencegahmu menimbulkan masalah di alam pangu. Jika kau tidak pergi, aku dapat menggunakan cincin ini untuk memanggilnya, tambah utusan itu. Huff, kau ingin menakutiku dengan cincin Dewa Kuno berwarna ungu. Apakah kau benar-benar mengira aku takut pada cincin Dewa Kuno? Dewa Kuno bergelar berkata dengan marah. Sayangnya, rasa takut di wajah tuannya telah mengkhianatinya. Tidak takut. Mengapa? Apakah kamu punya kemampuan untuk bertarung melawan Dewa Kuno bergelar ungu? Aku pikir sebaiknya kau tidak melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kau kehilangan nyawamu, bukankah kultifasimu sebagai Dewa Kuno bergelar akan sia-sia. Tidak mudah untuk menjadi Dewa Kuno bergelar, kata utusan itu sambil tersenyum dingin. Dewa Kuno bergelar menatap utusan itu dengan ganas, ingin menelannya hidup-hidup. Huff, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Apakah kau tidak takut aku akan membunuhmu? Kata Dewa Kuno bergelar dengan galak, dan wajah tuannya berubah menyeramkan. Titik-titik-titik. Utusan. Dewa Kuno, pengendali, dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan mengerikan dari Dewa Kuno bergelar cukup untuk memusnahkan seorang utusan dengan satu jari. Utusan itu menyeka darah dari mulutnya dan berkata dengan garang. Apakah kamu tidak takut? Mengapa kau tidak membunuhku? Karena kamu ingin mati. Dewa Kuno ini akan memenuhi keinginanmu. Dewa Kuno bergelar itu marah. Bergelar Dewa Kuno, mohon tunjukkan belas kasihan, teriak Dewa Kuno dengan panik. Huff. Dewa Kuno bergelar mendengus dan menatap tajam ke arah Dewa Kuno, Dewa Kuno, Dewa Kuno, dan yang lainnya. Aura Dewa Kuno bergelar meledak. Dewa Kuno, 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 dan para tetua semuanya menjadi pucat. Utusan itu mengatupkan giginya, dan tatapannya menjadi tajam. Dia berkata dengan dingin, coba aku jika kau berani. Jika aku mati, kau juga tidak akan hidup. Layak untuk mati bersama Dewa Kuno bergelar. Dengan cincin Dewa Kuno berwarna ungu di tangannya, utusan itu tidak percaya bahwa Dewa Kuno bergelar akan berani membunuhnya. Dia harus mengambil risiko. Barang lama. Karena kau tidak berniat pergi dan masih ingin membunuhku, aku tidak akan menahan diri, kata utusan itu dengan galak dan mengeluarkan cincin Dewa Kuno berwarna ungu dari cincin penyimpanannya. Wajah Dewa Kuno bergelar berubah saat melihat cincin Dewa Kuno ungu. Ketakutan yang kuat melonjak di hatinya. Seolah-olah cincin Dewa Kuno berwarna ungu dibuat untuk menekannya. Ayo, bunuh aku, teriak utusan itu dengan marah. Dia tampak seperti ingin mati, dan dia sangat ganas. Dewa Kuno bergelar yang ketakutan itu berkeringat dingin. Dia tidak berani bergerak di depan cincin Dewa Kuno ungu itu. Dewa Kuno bergelar sangat jelas bahwa begitu dia menyerang, dia akan tidak menghormati Dewa Kuno bergelar ungu. Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung. Dewa Kuno yang bergelar tidak bisa dipermalukan. Mereka yang mempermalukan mereka akan mati. Ayo, bukankah ke seorang Dewa Kuno bergelar? Bukankah kamu sangat kuat? Apakah kamu tidak takut dengan cincin Dewa Kuno berwarna ungu? Mengapa kamu tidak berani menyerang? Utusan itu berteriak dengan marah ketika dia melihat ekspresi takut Dewa Kuno bergelar dan tidak berani menyerang. Huff, Anda beruntung hari ini. Aku juga kenal Dewa Kuno bergelar ungu. Aku akan mengingat ini. Aku akan menghadapi kalian semua bersama-sama lain kali. Kata Dewa Kuno bergelar dengan marah. Kemudian, dia melesat pergi. Cincin Dewa Kuno ungu itu terlalu menakutkan. Bahkan jika Dewa Kuno bergelar itu sangat tidak mau, dia tidak berani tinggal terlalu lama. Kalau tidak, sudah terlambat untuk menyesal. Setelah Dewa Kuno bergelar pergi, aura dan tekanan yang menakutkan itu langsung menghilang. Utusan dan yang lainnya langsung jatuh ke tanah. Mereka merasa seolah-olah telah diampuni dan benar-benar lega. Keberadaan Dewa Kuno bergelar terlalu mengerikan. Utusan, apa kabar? Seorang tetua bertanya dengan tergesa-gesa. Luka yang dialami utusan itu sangat serius. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, dan ia hanya punya satu napas tersisa. Aku baik-baik saja. Kali ini, semuanya berkat cincin Dewa Kuno ungu milik Tuan Feng. Kalau tidak, cepat atau lambat kita pasti akan dibunuh oleh benda tua itu, kata utusan itu dengan susah payah. Dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdiri. Dewa Kuno membantu utusan itu berdiri dan berkata, Utusan, kau melakukannya dengan baik kali ini. Kau tidak hanya menyelamatkan kuil kontrol, tetapi kau juga menyelamatkan seluruh alam pangu. Dewa Kuno, sejujurnya, rasanya sangat menyenangkan menakuti Dewa Kuno bergelar hingga seperti itu dan memaksanya mundur. Kata utusan itu lemah, senyum muncul di wajahnya yang pucat. Dewa Kuno itu sedikit mengernyit dan berkata dengan serius, meskipun kita lolos kali ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi lain kali. Namun, dengan cincin Dewa Kuno ungu milik Tuan Feng, benda tua itu akan waspada dan tidak akan berani menyerang dengan gegabuh. Utusan, cepat minum pil penyembuh. Seorang tetua buru-buru mengambil pil penyembuh dan memberikannya kepada utusan itu. Dengan bantuan pil penyembuh yang ampuh, utusan itu tidak khawatir tentang hidupnya. Dewa Kuno, Dewa Pengendali, aku harus pergi ke dunia suci untuk melapor kepada Dewa Feng, kata utusan itu dengan hormat. Meskipun dia terluka parah, hal itu tidak memengaruhi perjalanannya ke dunia suci. 3066. Dunia Suci. Tuan, Dewa Kuno bergelar itu telah diusir. Namun, dia mengatakan bahwa dia mengenal Dewa Kuno bergelar dengan cincin Dewa Kuno ungu dan dia akan kembali. Utusan itu menyampaikan pesan dengan hormat. Kita tunggu saja dia kembali. Kalau tidak ada apa-apa, jangan ganggu aku mengurus putriku. Feng Wuchen menyampaikan pesan. Saat ini, Feng Wuchen menggendong siau-siau dan berjalan-jalan di sekitar kota. Ling siau-siau dan Miao King Ching mengikuti mereka. Tuan, apakah Anda tidak khawatir dia akan membawa kembali Dewa Kuno bergelar ungu? Utusan itu bertanya dengan hormat. Ekspresinya kaku. Utusan itu merasa bahwa Feng Wuchen sama sekali tidak peduli tentang hal itu. Apakah ada gunanya khawatir? Apa yang akan terjadi? Akan terjadi. Aku tidak punya waktu untuk peduli dengan dunia pangu. Kita tunggu saja dia kembali. Kau bisa menyimpan cincin Dewa Kuno ungu itu. Feng Wuchen menyampaikan pesan. Dia sama sekali tidak peduli. Oh benar juga. Aku khawatir aku tidak akan bisa kembali secepat ini. Feng Wuchen menambahkan. Feng Wuchen bermaksud untuk tinggal di dunia suci selama beberapa hari lagi. Lagipula, dia tidak tahu kapan dia akan kembali lagi. Oleh karena itu, ia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan istri dan anak-anaknya. Selain itu, Feng Wuchen juga bermaksud untuk meningkatkan garis keturunan ras Dewa Raksasa dan ras Monyet Dewa. Ia juga bermaksud untuk memberikan mereka teknik dan mantra yang kuat. Ya, terima kasih Tuan. Aku akan kembali ke dunia pangu terlebih dahulu. Utusan itu menyampaikan pesan dengan penuh hormat sebelum meninggalkan dunia suci. Dunia Abadi Kuno Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Di restoran Feng, pelindung Tianhen gelisah. Wajahnya dipenuhi kepanikan. Baru tiga hari berlalu tetapi pelindung Tianhen merasa tiga tahun telah berlalu. Tiga hari. Sudah tiga hari. Apakah Dewa Kuno bergelar itu akan segera turun? Pelindung Tianhen dipenuhi kepanikan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar tanpa henti. Pelindung Tianhen? Apa yang terjadi? Tidak bisakah kami membantu? Melihat ekspresi panik pelindung Tianhen, Jian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar sekali. Pelindung Tianhen, Anda sudah menunggu selama tiga hari. Apa yang terjadi sehingga membuat pelindung Tianhen begitu panik? Jika kami dapat membantu, silakan beritahu kami. Kami akan melakukan yang terbaik. Ning Tian Cheng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Huh, kau tidak bisa membantuku dalam masalah ini. Ini adalah sesuatu yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Hanya Tuan Feng yang bisa menyelesaikannya. Jian Chou, kapan Tuan Feng akan keluar dari pengasingannya? Aku hampir mati karena cemas. Pelindung Tianhen bertanya dengan cemas. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jian Chou menggarut kepalanya dengan canggung dan tersenyum pahit. Ini. Pelindung Tianhen? Aku tidak tahu. Para pendeta semuanya sedang menyendiri di waktu yang berbeda. Tidak ada gunanya merasa cemas. Pelindung Tianhen, mengapa kau tidak kembali dulu? Tidak baik bagimu untuk membuang-buang waktu seperti ini. Begitu pendeta Lord keluar dari pengasingan, aku akan segera melapor kepadamu. Pelindung Tianhen, bagaimana menurutmu? Jian Chou menyarankan. Baiklah, semoga saja Tuan Feng bisa keluar dengan cepat. Aku akan kembali untuk melapor. Tianhen menganggupkan kepalanya dan panik. Dia lalu berbalik dan pergi. Tuan muda Qiyu Tian. Setelah pelindung Tianhen pergi, Jian Chou memanggil Qiyu Tian. Panglima tertinggi. Qiyu Tian membungkuh hormat. Tuan muda Qiyu Tian, bukankah sudah kukatakan padamu? Ketika tidak ada orang luar, panggil saja aku Jian Chou. Aku tidak bisa menerima seorang seven star ancient immortal venerable yang sangat menghormatiku, ancient immortal king. Ditambah lagi, kau adalah seorang jenius teratas di ancient immortal world. Aku merasa terhormat bisa bertemu dengan seorang jenius yang menakutkan sepertimu, Jian Chou tersenyum pahit. Baiklah, Qiyu Tian tersenyum tipis. Tuan muda Qiyu Tian, apakah Anda tahu apa yang terjadi? Pelindung Tianhen adalah orang yang populer di bawah Lord Ancient Immortal Venerable. Apa yang membuatnya begitu panik? Bahkan Lord Ancient Immortal Venerable tidak dapat menyelesaikannya. Jian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Qiyu Tian terdiam. Tuan muda Qiyu Tian, jangan bilang kau tidak tahu betapa mengerikannya perlombaan banteng surgawi delapan desolate. Tanya Ning Tian Cheng. Sejujurnya, saya tidak begitu yakin. Qiyu Tian menggelengkan kepalanya. Beritahu kami. Jian Chou dan Ning Tian Cheng bertanya bersamaan. Mereka bahkan memberi isyarat kepada Qiyu Tian untuk duduk. Qiyu Tian berkata dengan sungguh-sungguh, belum lama ini, kakekku merasakan aura yang sangat menakutkan. Namun, aura itu samar-samar terlihat. Aura ini milik seorang ahli yang disebut Iblis Mimpi Buruk. Leluhur Ras Iblis Mimpi Buruk disegel oleh Dewa Abadi Kuno yang mulia selama perang sejuta tahun yang lalu. Dan sekarang, kultifasi Nightmare Devil telah melampaui Lord Ancient Immortal Venerable. Aku khawatir segelnya akan segera rusak. Namun, ini tidak cukup untuk membuat Lord Ancient Immortal Venerable begitu takut. Tapi selain Nightmare Devil, aku tidak bisa memikirkan hal lain. Itu sebabnya aku bilang aku tidak terlalu yakin. Ras Iblis Mimpi Buruk, Jian Chou mengerutkan kening. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku tidak menyangka akan ada ahli yang lebih kuat dari Lord Ancient Immortal Venerable di dunia abadi kuno. Wajah Ning Tian Cheng dipenuhi dengan ketakutan. Qiyu Tian tersenyum tipis, itu benar sejuta tahun yang lalu. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Lord Ancient Immortal Venerable adalah yang terkuat setelah sejuta tahun. Dunia abadi kuno tidak sesederhana kelihatannya. Ada banyak kekuatan tertinggi di dunia abadi kuno. Bahkan ada beberapa kultifator nakal yang sangat menakutkan. Mereka suka menyendiri dan tidak dibatasi oleh sekte. Jian Chou mengangguk, Tuan muda Qiyu Tian benar. Dunia abadi kuno begitu besar dan ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya. Tuan abadi kuno mungkin bukan yang terkuat. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok Iblis Surgawi muncul. Tuan penguasa, lebih dari sepuluh kaisar abadi kuno telah memasuki dunia jiwa abadi. Ada seorang Tuan abadi kuno yang memimpin mereka. Mereka menuju ke kota api berangin kita. Heavenly Demon melaporkan dengan hormat. Menuju Windy Fire City. Apakah mereka datang untuk mencari kita? Ning Tian Cheng mengerutkan kening dan menebak. Apakah kamu tahu dari pasukan mana mereka berasal? Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya. Dia bisa menebak dengan samar. Setan Surgawi berkata dengan hormat, Tuan Istana Kuno dari wilayah abadi utara. Tuan Istana Kuno. Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, Wilayah abadi utara. Apakah jiwa naga kita menyinggung Tuan Istana Kuno? Jiwa naga tidak pernah meninggalkan dunia jiwa abadi. Bagaimana mungkin itu menyinggung Istana Kuno Lord? Ning Tian Cheng tercengang. Dia tidak dapat memahaminya. Tuan Penguasa, ini mungkin ada hubungannya dengan Ye Hong Yun. Terakhir kali mereka mengirim lebih dari 10 kaisar abadi kuno, mereka semua dibunuh oleh kita. Mereka tidak akan puas. Guru Ye Hong Yun adalah yang mulia abadi King Ran, alkemis nomor satu di wilayah abadi selatan. Bukan tidak mungkin bagi Ye Hong Yun untuk meminta bantuan dari Tuan Istana Kuno. Kata Iblis Surgawi dengan hormat. Wilayah abadi selatan pergi ke wilayah abadi utara untuk meminta bantuan. Jian Chou tercengang. Mereka memang datang untuk menyerang kita. Kiyu Tian mengerutkan kening saat merasakan aura kuat terbang ke arah mereka. Bagaimana kekuatan Lord Ancient Palace? Tanya Jian Chou. Kiyu Tian berkata dengan serius, Tuan Istana Kuno sangat kuat. Tidak hanya di wilayah abadi utara, tetapi bahkan di seluruh wilayah abadi kuno, mereka adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan Istana Abadi Kuno pun waspada terhadap mereka. Tuan Istana Kuno, Si Tian Feng, adalah jenius nomor satu di wilayah abadi utara. Dia adalah yang mulia abadi kuno bintang tujuh. Bahkan di seluruh wilayah abadi kuno, dia sangat kuat. Sosok Kiyu Tian menghilang setelah dia selesai berbicara. Begitu kuat, mata Ning Tian Cheng membelalak karena terkejut. Jian Chou segera memerintahkan, Jiwa Naga, besiaplah untuk bertempur kapan saja. 3067. Sekte Abadi Bintang Kutub. Komandan Xing An mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Ye Hong Yun benar-benar tidak menyerah. Dia benar-benar berani mengirim orang ke sana. Komandan Xing An, kekuatan Jiwa Naga sangat mengerikan. Mereka hanya mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Keberadaan Jiwa Naga telah menyebar ke dunia abadi surga, seorang pemimpin Dewa Emas Agung mencipir. Komandan Xing An menggelengkan kepalanya. Mungkin memang begitu, tetapi tidak sesederhana itu. Istana Abadi Penerangan Surgawi hanyalah kekuatan seorang kaisar abadi kuno. Seorang bangsawan abadi kuno bintang tiga datang kali ini, tetapi dia bukan dari Istana Abadi Penerangan Surgawi. Dia diundang oleh Yang Mulia Abadi King Ran atau seseorang dari Aola Gusun. Tidak peduli siapa dia, begitu pertempuran dimulai, akan ada banyak korban. Seorang Dewa Emas Agung bertanya, Panglima Xing An, haruskah kita turun tangan? Mereka tidak akan memberikan muka pada pelindung Tian Hen, kan? Komandan Xing An mengerutkan kening. Jika itu si Tian Feng, dia tidak akan peduli. Terlalu banyak hal yang terjadi di dunia jiwa abadi baru-baru ini. Seseorang berkata, sejak kedatangan Tuan Feng, dunia jiwa abadi telah berubah. Wajah Komandan Xing An menjadi gelap, dan aura dingin terpancar keluar. Dia berkata dengan dingin, aku tidak ingin mendengar kata-kata seperti itu untuk kedua kalinya. Tidak seorang pun boleh bersikap tidak hormat kepada Tuan Feng. Iya, Komandan, orang itu ketakutan setengah mati. Kalian semua tinggallah di sini. Aku akan pergi sendiri, kata Komandan Xing An. Tidak peduli musuh macam apapun, selama mereka datang untuk restoran angin dan jiwa naga, Komandan Xing An tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Pada saat yang sama, Dongfang Wushan dan Yu Tian Shan, dua kaisar abadi kuno, bergegas ke kota angin api. Dongfang Wushan tentu saja tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apapun. Apa yang salah dengan dunia jiwa abadi kita? Mengapa begitu banyak hal terjadi dalam waktu setengah tahun? Bahkan para dewa abadi yang terhormat telah datang ke dunia jiwa abadi kita. Jiwa naga kini terkenal. Setelah membunuh begitu banyak kaisar abadi kuno dan dewa emas agung, kekuatan di belakang mereka tidak akan melepaskannya. Perang akan segera dimulai. Semuanya, mari kita pergi dengan cepat. Saya tidak tahu apa yang terjadi terakhir kali. Saya hanya tahu bahwa Dragon Soul menang. Saya ada di sana saat itu, tetapi saya tidak dapat mengingatnya. Gelombang demi gelombang aura mengerikan mendekati kota angin berapi, membuat semua orang ketakutan hingga melarikan diri. Di luar dunia jiwa abadi, Wu Yuan dan Ye Hong Yun muncul di udara di atas gunung mengjulang tinggi yang melayang di atas lautan awan. Desir. Sosok itu muncul dalam sekejap. Dia adalah Komandan Siang Chuan. Salam, Tuan Muda. Komandan Siang Chuan memberi hormat dengan hormat dan berkata, mereka telah tiba di kota badai api, tetapi mereka tidak mendeteksi keberadaan orang-orang jiwa naga. Kita sudah menghabiskan begitu banyak hari di dunia jiwa abadi yang kecil ini, tetapi kita bahkan tidak dapat menemukan satu pun supremasi jiwa naga. Komandan Siang Chuan, Anda benar-benar mengecewakan nona muda ini, kata Ye Hong Yun dengan tidak puas, ekspresinya jelek. Silakan menghukum saya, Tuan Muda, kata Komandan Siang Chuan dengan hormat. Adik muda, Anda tidak bisa menyalahkan Komandan Siang Chuan. Jiwa naga sangat misterius. Kalau tidak, kami tidak akan gagal mendeteksinya terakhir kali. Wu Yuan menggelengkan kepalanya. Berikan perintah. Segera ambil tindakan dan tangkap beberapa orang dari jiwa naga. Nona muda ini tidak percaya bahwa kita tidak bisa memaksa mereka untuk berbicara. Kata Ye Hong Yun dingin. Ya, Nona Muda, Komandan Siang Chuan berkata dengan hormat. Restoran Feng di V-Restorem City. Lebih dari sepuluh ahli menakutkan telah muncul di atas istana, dan aura mengerikan mereka menyelimuti Restoran Feng. Dilihat dari kelihatannya, Ye Hong Yun berencana menggunakan Jian Chou untuk memikat jiwa naga. Kepala istana, apakah Anda tahu siapa mereka? Yu Tian Shan bertanya sambil mengerutkan kening. Matanya yang tua tampak sangat serius. Aku tidak tahu, tetapi mereka pasti ada hubungannya dengan istana abadi refleksi surgawi, kata Dong Fang Wuxian dengan yakin. Siapapun pasti bisa menebaknya. Desir. Komandan Sing An muncul dalam sekejap dan menatap para ahli dengan ekspresi serius. Akhirnya, tatapannya tertuju pada ahli abadi kuno bintang tiga yang terhormat. Mereka benar-benar bukan dari istana abadi refleksi surgawi. Komandan Sing An mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Komandan Sing An, sebaiknya Anda tidak ikut campur. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan, kata pria jangkung dan kurus di depan dengan dingin. Komandan Sing An tidak menyangka pihak lain begitu mendominasi dan tidak memberinya muka apapun. Aku yang bertanggung jawab atas dunia jiwa abadi, dan kau menyuruhku untuk tidak ikut campur. Komandan Sing An berkata dengan dingin, ekspresinya berubah muram. Terserah kamu, tanggung akibatnya. Kata dewa abadi kuno bintang tiga itu dengan dingin, mengabaikan keberadaan Komandan Sing An. Wajah Komandan Sing An berubah sangat muram. Ye Hong Yun yang mengirim kalian kan? Jian Chou bertanya dengan dingin, menata para ahli tanpa rasa takut. Ning Tian Cheng mengejek, untuk menghadapi kita, dia bahkan mengundang seorang dewa kuno yang terhormat. Bukankah seharusnya kita merasa terhormat? Menyerang. Bunuh Jian Chou, teriak sang dewa kuno bintang tiga dengan dingin. Dunia jiwa abadi adalah tempat jiwa naga berada. Tidak ada kekuatan dari dunia luar yang diizinkan masuk. Kalian semua, cepatlah pergi. Sebuah suara berwibawa tiba-tiba terdengar. Tunjukkan dirimu, kemampuan apa yang dimilikinya untuk bersembunyi. Yang mulia abadi ini ingin melihat seberapa kuat jiwa naga. Kata yang mulia abadi kuno bintang tiga dengan dingin, tanpa rasa takut. Ledakan. Berdengung-berdengung. Saat dia berbicara, dewa abadi bintang tiga tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, dan langit tempat suara itu berasal tiba-tiba meledak. Kekuatan yang mengerikan mengguncang kota badai api, dan sebuah lubang hitam pekat yang besar muncul di kehampaan. Kau sedang mencari kematian. Suara berwibawa itu langsung dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan haus darah. Apakah begitu? Dewa abadi kuno bintang tiga mencibir. Sosoknya melesat kekehampaan, dan kekuatan mengerikan meledak. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya hijau yang menyilaukan, dan kekuatannya meluap dan melonjak tanpa henti. Berdengung-berdengung. Kekuatan penghancur meledak, dan kekosongan bergetar hebat. Dalam sekejap, seluruh dunia jiwa abadi diselimuti kegelapan. Kekuatan dan kultifator yang tak terhitung jumlahnya di dunia jiwa abadi menjadi takut setengah mati oleh kekuatan penghancur ini. Kekuatan yang dapat mengubah warna langit dan bumi. Seorang dewa abadi kuno yang sangat menakutkan. Pada saat yang sama, lebih dari selusin kaisar abadi kuno yang kuat juga melintas ke dalam kehampaan dan meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Kota Firestorem kosong, dan semua orang telah melarikan diri demi keselamatan mereka. Ini akan segera dimulai. Ye Hongyun mencibir. Dia sudah bisa merasakan kekuatan yang mengerikan itu. Tidak sulit untuk menangkap seorang yang mulia jiwa naga. Wu Yuan mencibir. Kali ini, kita tidak boleh gagal lagi. Sikap siner terhadapku menjadi dingin, dan dia bahkan tidak peduli padaku. Dia bahkan tidak mengizinkanku menyentuhnya. Semua ini karena Jian Chou dan Feng Wu Chen. Tunggu sampai kita menghancurkan jiwa naga, baru kita akan berurusan dengan mereka berdua. Ye Hongyun berkata dengan galak. Setelah beberapa kali kegagalan, ditambah dengan ketidakpedulian Liu Siner, Ye Hongyun merasakan penghinaan tiada akhir. Tidak peduli apapun, dia harus menghancurkan jiwa naga, dan membunuh Feng Wu Chen dan Jian Chou. Mari, biarkan yang mulia abadi ini melihat kekuatan jiwa naga. Dewa abadi kuno bintang 3 itu mencibir, dan matanya penuh dengan penghinaan. Jelas, dia cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Apakah kamu sangat kuat, suara dingin terdengar, dan kemudian aura yang sangat menakutkan meledak. Pada saat itu, wajah tiga bintang abadi kuno yang terhormat dan lebih dari selusin kaisar abadi kuno berubah drastis. Enam bintang kuno abadi yang terhormat. Jiwa naga benar-benar memiliki seorang abadi kuno bintang 6 yang terhormat. Yang terhormat abadi kuno bintang 3 itu ketakutan setengah mati. Lebih dari selusin kaisar abadi kuno ketakutan. 3068. Seorang yang mulia abadi bintang 6. Ekspresi Panglima Singan berubah drastis saat dia berpikir dalam hati, jiwa naga memiliki ahli yang mulia abadi kuno yang lain. Berapa banyak yang mulia abadi kuno yang dimiliki jiwa naga? Meskipun aura ini menakutkan, namun tidak sekuat aura miliki Yutian atau Ancient Moon Immortal Venerable. Bagaimana mungkin Komandan Singan tidak terkejut? Dongfang Wushan dan Yutian Xian juga tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan mereka hampir tidak bisa bernapas. Pada saat yang sama, 6 bintang kuno abadi yang mulia. Ye Hongyun dan Wu Yuan menjadi pucat karena ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Mereka telah mengetahui bahwa jiwa naga memiliki seorang ahli mulia abadi kuno dari pertempuran sebelumnya. Akan tetapi, Ye Hongyun dan Wu Yuan tidak menyangka bahwa ahli dewa kuno yang mulia dari jiwa naga ternyata berada di level 6 bintang. Tiga bintang Ancient Immortal Venerables dan Ancient Immortal Emperors yang mereka kirim bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi. Orang yang menyerang sebelumnya adalah yang mulia abadi kuno bintang 6 ini. Dari mana jiwa naga mendapatkan ahli yang begitu kuat? Siapa sebenarnya jiwa naga ini? Mata Ye Hongyun membelalak tak percaya. Bagaimana bisa ada yang mulia abadi kuno bintang 6 di alam jiwa abadi? Seorang ahli seperti itu seharusnya memiliki reputasi tertentu di dunia surga abadi, bukan. Mengapa dia rela merendahkan dirinya di alam jiwa abadi yang kecil? Wajah Hu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Dalam pertempuran sebelumnya, kemunculan Ancient Immortal Venerable dan Ancient Immortal Emperor di Dragon Soul sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Namun, sekarang ada seorang ahli Ancient Immortal Venerable bintang 6. Mereka hanya bisa merasakan jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal mereka bergejolak hebat seolah-olah mereka berada di era prasejarah yang mengerikan. Kakak senior, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan gagal lagi? Ye Hongyun yang ketakutan menggertakan giginya dan berkata dengan marah. Wajahnya menyeramkan dan sangat tidak rela. Kita seharusnya mendengarkan Tuan Muda Si Tian Feng dan tidak bertindak sebelum menyelidiki dengan jelas. Sekarang sudah terlambat, Wu Yuan menggertakan giginya dan mengepalkan tinjunya. Selama kurun waktu ini, mereka telah mengirim orang untuk menyelidiki jiwa naga di alam jiwa abadi, tetapi tidak berhasil. Namun, Ye Hongyun tidak punya kesabaran untuk menunggu lebih lama lagi. Dia ingin mengambil inisiatif menyerang untuk memancing jiwa naga keluar dan menangkap mereka untuk diinterogasi. Dengan cara ini, akan menghemat waktu untuk penyelidikan. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwa naga akan sekuat itu. Ini adalah kekuatan immortal venerable kuno yang sejati. Adik muda, ayo cepat pergi. Orang ini pasti sudah mendeteksi keberadaan kita. Kata Wu Yuan dengan ekspresi ngeri. Bisa selamat terakhir kali saja sudah sangat beruntung. Kali ini, sulit untuk mengatakannya. Berengsek. Aku tidak bisa menerima ini. Ye Hongyun berkata dengan marah, hatinya meledak karena amarah. Sejak bertemu Feng Wuchen dan Jian Chou, Ye Hongyun tidak dapat melakukan apapun dengan lancar. Seolah-olah dia telah dirasuki. Rasa malu yang kuat terkumpul di lubuk hati Ye Hongyun. Adik, cepatlah pergi. Kau tidak menginginkan nyawamu lagi. Wu Yuan memarahi, segera menarik Ye Hongyun dan terbang menjauh. Di langit di atas kota Firestorem, tiga bintang dewa kuno yang mulia dan selusin kaisar dewa kuno sudah terintimidasi oleh aura yang menakutkan, ketakutan. Siapa kamu? Tiga bintang kuno abadi Fenerate menekan rasa takut di hatinya dan bertanya dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak tahan dengan tekanan yang mengerikan itu. Jiwa naga ternyata memiliki orang yang kuat. Bagaimana kita akan menangkapnya? Ini sama saja dengan mencari kematian. Tiga bintang kuno abadi yang mulia ketakutan, dan wajahnya pucat pasi. Meskipun kekuatan orang ini mengerikan, dewa kuno ini berasal dari aulah penguasa kuno. Aku yakin dia tidak akan berani melakukan apapun. Dewa kuno bintang tiga menghibur dirinya sendiri. Akan tetapi, saat Fenerate abadi kuno bintang tiga tengah menenangkan dirinya, Fenerate abadi kuno bintang enam mulai bergerak. Us-us. Sosok hitam melesat dengan kecepatan yang mengerikan. Saat sosok hitam itu berkedip, selusin kaisar abadi kuno gemetar pada saat yang sama. Ekspresi mereka menegang, dan mereka langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Tiga bintang kuno abadi Fenerate menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia bereaksi, sebuah sosok telah muncul di depannya bahkan sebelum dia sempat berbalik sangat mengerikan. Orang yang datang adalah orang asing. Dia bukan dewa perang Jiwa Naga, tetapi tetaplah seorang yang mulia Jiwa Naga. Kemunculan sosok itu secara tiba-tiba membuat Tristar Ancient Immortal Fenerate ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah tanpa sadar. Orang bisa membayangkan betapa takutnya dia. Mengingat kembali sikap arogan dan meremehkannya tadi, Tristar Ancient Immortal Fenerate sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Tiga bintang kuno abadi benar-benar berani bertindak kejam di depan Jiwa Naga. Aku pikir kau sudah bosan hidup. Enam bintang kuno abadi berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin saat dia menatap tiga bintang kuno abadi. Di hadapan dewa abadi bintang enam, dewa abadi bintang tiga merasa seperti telah jatuh ke jurang tak berdasar. Hanya ada ketakutan tak berujung di hatinya. Guisu, tanyakan siapa yang mengirimnya. Suara kiyutian terdengar. Siapa yang mengirimmu? Tanya Guisu dingin, niat membunuh dinginnya tertuju pada tiga bintang kuno abadi. Tiga bintang kuno abadi Fenerate berkata dengan suara gemetar, aku dari balai penguasa kuno. Jika kau berani membunuhku, balai penguasa kuno tidak akan membiarkan jiwa naga lolos. Siapa yang mengirimmu? Apakah aku tidak bertanya dengan cukup jelas? Guisu berkata dengan dingin, niat membunuhnya langsung berlipat ganda, sama sekali mengabaikan olah penguasa kuno. Tuan muda si Tian Feng. Jawab dewa abadi bintang tiga dengan takut. Si Tian Feng. Jian Chou sedikit mengernyit, Tuan muda kiyutian Feng benar, itu memang ada hubungannya dengan dia. Itu memang si Tian Feng, kata kiyutian dalam hatinya. Kiyutian, alah penguasa kuno tidak lemah, mereka tidak kalah dengan rasmu. Si Tian Feng juga tidak bisa dianggap enteng, apakah kau ingin membunuhnya? Tanya Guisu. Penguasa berkata untuk membunuh musuh. Kita sudah memberi mereka kesempatan sebelumnya, tidak perlu memberi mereka kesempatan kedua. Si Tian Feng memang tidak bisa dianggap enteng, tetapi dengan kekuatanku saat ini, menghadapinya semudah membalikkan telapak tanganku. Kiyutian menjawab. Garis keturunan dari delapan sapi surgawi yang sunyi telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, Kiyutian memiliki keyakinan penuh dalam mengalahkan Si Tian Feng. Meskipun aolah penguasa kuno kuat, perlombaan banteng surgawi delapan desolate mungkin waspada terhadapnya di masa lalu, tetapi sekarang mereka tidak perlu waspada. Dimengerti, Guisu menganggup dalam hati. Aku salah satu anak buah Tuan Muda Si Tian Feng. Jika kau membunuhku, berarti kau tidak menghormati Tuan Muda Si Tian Feng. Kau harus tahu konsekuensinya jika menyinggung Tuan Muda Si Tian Feng. Tiga bintang kuno abadi Venerate berkata dengan takut. Menghadapi seorang ahli seperti Guisu, dia tidak punya pilihan selain menyebutkan balai penguasa kuno dan Si Tian Feng. Aku tidak tahu. Guisu berkata dengan dingin. Dengan lambayan tangannya, bila-bila energi berkumpul di lengannya dan memenggal kepala dewa abadi kuno bintang tiga. Tristar Ancient Immortal Venerate tidak percaya bahwa Guisu masih berani membunuhnya setelah menyebutkan Ancient Soverein Hol dan Si Tian Feng. Siapakah sebenarnya jiwa naga itu? Apakah dia tidak takut dengan balas dendam Ancient Soverein Hol? Komandan Sing An dan Dong Fang Wuxian tercengang. Melihat mayat dewa abadi kuno bintang tiga jatuh, Guisu berkata dengan dingin. Asalkan kamu tahu akibat dari menyinggung jiwa naga. Setelah mengatakan itu, sosok Guisu langsung menghilang seolah-olah dia tidak pernah muncul. Aura mereka telah menghilang. Mereka semua telah terbunuh. Ye Hongyun menatap kembali ke dunia jiwa abadi dengan ketakutan. Dia tidak bisa lagi merasakan aura para ahli yang mereka kirim. Adik muda, ayo kita segera pergi ke aolah penguasa kuno. Jiwa naga telah membunuh mereka, yang sama saja dengan menyinggung aolah penguasa kuno. Tuan muda Sitian Feng pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja, kata Wu Yuan buru-buru. 3069 Aura mengerikan itu lenyap, dan kota Firestorem kembali damai. Mereka sombong beberapa detik yang lalu, tapi sedetik kemudian, mereka semua terbunuh. Tiga bintang abadi kuno yang mulia dan lebih dari sepuluh kaisar abadi kuno bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang. Jiwa naga terlalu kuat. Setelah pertempuran berakhir, Dongfang Wushan dan Yu Tian Shan pergi. Jiwa naga Tuan Feng sudah berkembang sampai sejauh itu. Komandan Sing An merasa khawatir. Setiap penambahan dewa kuno yang mulia berarti kekuatan jiwa naga menjadi semakin mengerikan. Orang itu tadi, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dia tampaknya adalah Tuan Muda Kedua Istana Abadi Dunia Hantu, Gui Su. Itu tidak mungkin. Gui Su sudah mati, jadi bagaimana dia masih hidup? Komandan Sing An berpikir dalam hati. Saat itu, Gui Su dan Gui Luo memperebutkan posisi kepala istana, dan mereka saling bertarung. Gui Su jelas terbunuh, dan semua kekuatan utama di alam abadi kuno mengetahuinya. Bagaimana dia bisa masih hidup? Dia seharusnya bukan Gui Su, dia seharusnya terlihat seperti Gui Su, pikir Komandan Sing An dalam hati. Dia tidak yakin apakah dia salah lihat. Gui Su, Tuan Muda Kedua Istana Abadi Dunia bawa hantu. Dalam pertempuran saat itu, Gui Su memang terbunuh. Namun, jiwa Gui Su yang tersisa diselamatkan oleh Qiyu Tian dan disimpan di perlombaan Banteng Surgawi Delapan Desolasi. Setelah bertahun-tahun, ia akhirnya dihidupkan kembali. Namun, karena istana abadi dunia bawa hantu, Gui Su tidak berani muncul di dunia abadi kuno. Sekarang setelah dia bergabung dengan jiwa naga, Gui Su akhirnya melihat cahaya siang lagi. Pertarungan memperebutkan kekuasaan di istana abadi dunia bawa hantu sangatlah dingin dan tak berperasaan. Hanya mereka yang selamat dari pertarungan antara kedua Tuan Muda itu yang berhak menduduki Jabatan Kepala Istana dan berhak mengambil Ali Jabatan Kepala Istana. Bakat Gui Su tidak sebaik kakak laki-lakinya, Gui Luo. Para tetua istana abadi bias terhadap Gui Luo dan memberinya sumber daya kultivasi yang kuat, sehingga mengakibatkan perbedaan besar dalam kemampuan mereka. Dalam pertempuran itu, Gui Su bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena perebutan posisi Kepala Istana, dia dibunuh oleh Gui Luo tanpa ampun. Komandan Xing An, pertempuran sudah berakhir. Anda bisa kembali dulu. Jian Chou tersenyum. Komandan Xing An menganggup dan segera pergi. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Melaporkan kepada pelindung Tian Hen, selama pertempuran antara Gui Su dan Gui Luo saat itu, apakah Gui Su terbunuh? Komandan Xing An bertanya. Bukankah semua kekuatan utama di alam abadi kuno mengetahuinya? Jika tidak ada yang lain, jangan ganggu aku. Pelindung Tian Hen mengirimkan transmisi suara dengan marah. Pada saat ini, dia panik setengah mati. Bagaimana dia bisa peduli dengan hal lain? Penjaga Tian Hen, balai penguasa kuno baru saja mengirim orang ke kota angin dan api. Jiwa naga mengirim seseorang untuk membunuh semua orang dari balai penguasa kuno. Auranya sangat mengerikan, dan dari penampilannya, dia seharusnya menerima hadiah dari Tuan Feng. Yang terpenting, orang ini terlihat sangat mirip dengan Gui Su, jadi aku tidak yakin apakah itu dia. Itulah sebabnya aku bertanya kepada penjaga Tian Hen, Komandan Xing An menyampaikan suaranya dengan hormat. Gui Su, di Dragon Soul, wajah pelindung Tian Hen bergetar, seberapa kuat Jiwa Naga Tuan Feng. Penjaga Tian Hen, kekuatan Jiwa Naga mungkin telah melampaui imajinasi kita. Aku merasa bahwa ada lebih banyak jenius yang kuat di Jiwa Naga, Komandan Xing An menyampaikan suaranya. Kekuatan Jiwa Naga tidak buruk bagi kita. Kau tidak perlu khawatir tentang Jiwa Naga, pelindung Tian Hen menyampaikan suaranya. Kekuatan Jiwa Naga begitu mengerikan sehingga Komandan Xing An tidak perlu ikut campur. Jika orang ini benar-benar Gui Su, istana abadi dunia bawah hantu mungkin sudah tamat. Huh, apa hubungannya denganku? Jika Tuan Feng tidak keluar dari pengasingan, kita semua akan mati. Pelindung Tian Hen berpikir dalam hati. Ekspresinya dengan cepat berubah cemas lagi. Tuan Feng, cepatlah keluar dari pengasingan. Segel itu tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Begitu Dewa Kuno bergelar turun ke dunia abadi kuno, kita pasti akan mati, kata pelindung Tian Hen dengan panik. Yang tidak diketahui oleh pelindung Tian Hen adalah bahwa Dewa Kuno bergelar dari dunia pangu telah ditakuti. Dia tidak akan datang ke dunia abadi kuno. Restoran Feng Tidak lama setelah pertempuran berakhir, jalanan kota api berangin kembali ramai. Restoran Feng sangat populer, berbagai macam orang berebut untuk membeli atribut Super Delapan. Baru saja, ada seorang Dewa Kuno yang mulia dan enam belas kaisar Dewa Kuno. Mereka jelas-jelas datang ke sini untuk membuat masalah, tetapi sekarang mereka semua telah menghilang. Restoran Feng baik-baik saja, selain itu, ada kekuatan yang lebih mengerikan yang juga telah menghilang. Tidakkah kau merasa aneh? Saya juga merasa aneh. Restoran Feng masih bisa melawan seorang Dewa Kuno yang mulia. Meskipun saya tidak tahu proses pertempuran sebelumnya, Restoran Feng juga baik-baik saja. Kekuatan Restoran Feng jauh lebih mengerikan dari yang kita bayangkan. Restoran Feng baik-baik saja, tetapi belasan ahli sebelumnya telah menghilang. Hal ini menyebabkan semua orang terus menebak-nebak. Semua orang tahu bahwa kekuatan Restoran Feng pasti sangat mengerikan. Kakak Jian Chou, tampaknya banyak orang telah menduga bahwa kekuatan Restoran Feng sungguh mengerikan. Ning Tian Cheng menyeringai. Asalkan kamu tidak bodoh, kamu seharusnya sudah tahu sekarang. Jian Chou tersenyum tipis. Jika kakak Jian Chou tidak ingin mengalahkan Ye Hong Yun secara langsung, dengan kekuatan jiwa naga kita saat ini, kita dapat menghancurkan Istana Abadi Penerangan Surga kapan saja. Ning Tian Cheng berkata dengan galak. Jian Chou menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, rumah Abadi Penerangan Surga tidak sesederhana yang kau kira. Tuan Rumah Tua Ye Wukui telah berhasil menembus alam Dewa Abadi Kuno. Itulah yang dikatakan Tuan Muda Yan Hu kepadaku. Menurut Tetua Gu Yue, Heaven Illumination Immortal Manor didukum oleh King Ran Immortal Venerable. Orang tua itu adalah Alchemist Ancient Immortal Venerable terkuat di Southern Immortal Domain. Dia memiliki ambisi besar, dan siapa yang tahu berapa banyak kekuatan besar yang bekerja untuknya. Dia tidak bisa dianggap enteng. Jika kita ingin menghancurkan Heaven Illumination Immortal Manor, Dragon Soul membutuhkan kekuatan yang lebih kuat. Tuan pasti sudah memikirkan hal ini sejak lama. Itulah sebabnya dia tidak ingin Jiwa Naga pergi ke alam Abadi Surga secepat ini. Ning Tian Cheng menganggup dan berkata, Begitu. Tetua Gu Yue tidak bisa mengalahkan King Ran Immortal Venerable. Tetua Gu Yue juga mengenal banyak ahli, kan? Su Yan Jun bertanya. Jian Chou tersenyum dan berkata, Meskipun begitu, jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita. Itu tidak akan baik bagi kita. Yang terpenting bagi kita sekarang adalah memperkuat Jiwa Naga. Kakak Jian Chou benar. Ning Tian Cheng berkata dengan serius, hanya saja jumlah Kaisar Abadi Kuno di Jiwa Naga terlalu sedikit. Dewa emas Daluo tidak memiliki cukup sumber daya untuk berkultivasi. Akan butuh banyak waktu untuk menerobos kerana Kaisar Abadi Kuno. Saat ini, kita hanya memiliki manik-manik dewa penentang surga dari alam Kaisar Abadi Kuno. Namun, kekuatan keseluruhannya akan meningkat lebih banyak lagi. Jian Chou tersenyum dan berkata, Panglima tertinggi, bawahan ini dapat menyelesaikan masalah ini. Suara hormat Heaven Dimen terdengar. Tuan Muda Iblis Surga, Jian Chou tertegun. Kemudian, dia berkata dengan gembira, Tuan Muda Iblis Surga, cepat tunjukkan dirimu dan katakan padaku. Siu. Tuan Muda Iblis Surga muncul setelah Jian Chou berbicara. Tuan Muda Iblis Surga, kau bisa merekrut Kaisar Abadi Kuno. Tanya Jian Chou penuh semangat. Panglima tertinggi, bawahan ini berasal dari klan Serigala Langit Bayangan Petir. Saya sering membunuh kultifator manusia di alam ilusi. Saya tidak mengenal Kaisar Abadi Kuno manapun, kata Iblis Langit dengan hormat. Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas, lalu apa caranya? Setan Surga berkata dengan hormat, Gui Su. 3070. Gui Su. Jian Chou dan Ning Tian Cheng menatap Heavenly Demon dengan bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Muda Heavenly Demon. Setan Surgawi berkata dengan hormat, Tuan Muda Kiyutian seharusnya memberitahumu tentang identitas Gui Su, tapi kamu mungkin tidak tahu tentang Gui Su. Tuan Muda Kiyutian hanya mengatakan bahwa Gui Su adalah temannya dari Istana Abadi Dunia Bawah Hantu. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Jian Chou mengerutkan kening. Karena kepercayaannya yang mutlak pada Kiyutian, Jian Chou tidak meragukan Gui Su. Aku juga bertemu Gui Su dalam ilusi. Awalnya aku tidak tahu, tetapi kemudian dia memberitahuku bahwa dia adalah Iblis Surgawi kemudian memberitahu Ning Tian Cheng tentang Gui Su. Bukankah itu terlalu kejam? Membunuh saudaranya sendiri demi posisi penguasa Istana. Jian Chou dan Ning Tian Cheng membelalakan mata karena terkejut. Mereka tidak menyangka seorang jenius yang begitu hebat bisa memiliki kisah yang tragis. Apakah tidak ada pilihan lain? Tidak bisakah dia menyerah? Li Yun Tian mengerutkan kening dan bertanya. Iblis Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, menyerah adalah tanda kelemahan. Gui Su tidak ingin bertarung, tetapi dia tidak punya pilihan. Untungnya, dia diselamatkan oleh Tuan Muda Kiyutian. Dia telah berada dalam ilusi di klan Sapi Surgawi 8 Desolate selama bertahun-tahun. Pertarungan antara manusia dan binatang abadi tidak pernah berhenti. Di dalam ilusi, selain Serigala Langit Bayangan Petir dan empat klan utama, ada banyak klan lainnya. Ada juga banyak binatang abadi dari alam Kaisar Abadi Kuno. Semakin berharga harta karun itu, semakin dalam ia berada di dalam ilusi. Begitu banyak kultifator manusia yang kuat akan mengambil risiko untuk pergi ke sana. Selama bertahun-tahun, Gui Su menyelamatkan banyak kultifator manusia dalam ilusi. Banyak dari mereka adalah Kaisar Abadi Kuno dan bahkan yang mulia Abadi Kuno. Setelah bergabung dengan Jiwa Naga, dia meninggalkan ilusi dengan bangga. Ning Tian Cheng menganggup dan berkata, saya tidak menyangka Gui Su begitu membantu. Tuan Muda Iblis Surgawi, maksudmu Gui Su ingin meminta orang-orang yang diselamatkannya untuk bergabung dengan Jiwa Naga? Tebak Jian Chou sambil menatap Iblis Surgawi. Lord Paragon benar, memang begitulah adanya. Demi kebaikan menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan merasa hina atau menggunakan nyawa mereka untuk membalasnya. Meskipun Gui Su selalu berada di alam ilusi, banyak orang yang diselamatkannya sebelumnya pasti akan diselamatkan olehnya. Saya yakin pasti akan ada banyak Kaisar Abadi Kuno yang bergabung dengan Jiwa Naga. Iblis Surgawi itu berbicara dengan penuh hormat. Tuan Muda Iblis Surgawi, bukankah agak tidak pantas bagi seorang pendeta Abadi Kuno seperti Gui Su untuk mengundang mereka? Su Yan Jun berkata dengan canggung. Bagaimanapun juga, Gui Su adalah seorang jenius puncak. Jian Chou sedikit mengernyit dan berkata, kita harus meminta pendapat Gui Su tentang ini. Jika dia tidak mau, kita tidak bisa memaksanya. Jika Panglima Zizun membutuhkannya, bawahan ini akan berusaha sebaik mungkin untuk mencobanya. Tepat saat Jian Chou selesai berbicara, suara hormat Gui Su terdengar. Mendengar suara Gui Su, Iblis Surgawi tertawa. Aku tahu Gui Su akan setuju. Gui Su, apakah ini tidak akan memengaruhimu? Jian Chou mengerutkan kening dan bertanya. Tuan Muda Kedua Istana Abadi Dunia bawah hantu sudah meninggal. Gui Su saat ini adalah yang mulia Jiwa Naga, sebuah eksistensi dalam kegelapan. Reputasi tidak penting bagiku. Jiwa Naga memberiku kesempatan untuk terlahir kembali. Semuanya akan diputuskan oleh Jiwa Naga. Suara Gui Su terdengar penuh hormat. Bagus. Jian Chou sangat gembira. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh, Gui Su, dengarkan perintahku. Siu. Bawahan ada di sini. Gui Su dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Jian Chou dengan sungguh-sungguh memerintahkan, mulai hari ini dan seterusnya, Panglima ini akan menganugerahkan kepadamu gelar Dewa Perang Jiwa Naga. Terima kasih banyak, Komandan Zizun. Gui Su mengucapkan terima kasih dengan hormat. Cepat bangun. Jian Chou langsung putus asa. Tanpa sikap yang mengesankan seperti seorang Komandan Zizun, dia segera berkata, selama penganugerahan, akan ada upacara. Aku tidak berani membiarkan yang mulia abadiku notunduk padaku. Nanti, aku akan meminta Tuhan untuk memberimu hadiah. Aku tidak punya harta untuk memberimu hadiah. Panglima Zizun, ini tidak akan berhasil. Tuhan telah menganugerahkan gelar Panglima Zizun kepadamu. Engkau akan bertanggung jawab atas segala hal di Jiwa Naga. Panglima Zizun harus mengesampingkan semua ini. Kita semua tahu bahwa Panglima Zizun mempertimbangkan perasaan kita karena identitas kita. Namun karena kita telah bergabung dengan Jiwa Naga, kita adalah orang-orang Jiwa Naga. Kita akan mendengarkan perintah Panglima Zizun. Kiyutian berkata dengan hormat. Panglima Zizun, mengenai hal ini, Tuhan telah mengatakannya kepadamu beberapa kali. Panglima Zizun, mohon jangan mengecewakan Tuhan. Suara Kaisar Perang terdengar. Kakak Jian Chou, mereka benar. Kau harus mengeluarkan aura seorang Komandan Zizun. Jika tidak, bahkan jika kau dapat mengalahkan Ye Hong Yun di masa depan, kau tidak akan memiliki cukup kekuasaan untuk menekannya. Selain Tuhan, kau sekarang adalah eksistensi tertinggi dalam Jiwa Naga. Ning Tian Cheng menambahkan. Aura seorang Komandan Zizun. Melihat telapak tangannya, Jian Chou mengerutkan ke Ning dan berkata pada dirinya sendiri, Kaisar Pertempuran benar. Tuhan sangat mempercayaiku. Aku tidak boleh mengecewakan Tuhan. Tian Cheng benar. Aku harus memiliki aura seorang Komandan Zizun. Pada saat ini, aura Jian Chou berubah. Aura mengerikan dari garis keturunan Dewa Naga tidak lagi disembunyikan. Dalam sekejap, aura penekan surga meledak. Itu sangat sombong dan menakjubkan. Aku tidak menyangka garis keturunan Dewa Naga yang diberikan oleh Tuhan kepadaku memiliki aura yang begitu menakutkan dan mendominasi. Aku dapat dengan jelas merasakan bahwa garis keturunan Kiyu Tian dan Iblis Surgawi sedang ditekan olehku. Jian Chou diam-diam terkejut. Kiyu Tian dan yang lainnya bisa merasakan aura mengerikan Jian Chou. Banyak kultifator di restoran dan di jalan luar restoran semuanya dikejutkan oleh aura tirani yang dipancarkan Jian Chou. Itu benar. Itu dia. Ning Tian Cheng sangat gembira. Inilah aura mengesankan yang seharusnya dimiliki seorang panglima Zizun dari Jiwa Naga. Jian Chou mengepalkan tangannya dan berkata pada dirinya sendiri, Kebaikan Tuhan kepadaku seberat gunung. Apapun yang terjadi, aku tidak boleh mengecewakan Tuhan. Jian Chou, kau adalah komandan Zizun dari Jiwa Naga. Kau memiliki status yang luar biasa. Kau bukan lagi Jian Chou di masa lalu. Aura yang sangat kuat. Seolah-olah seorang komandan Zizun dilahirkan untuk mengendalikan aura ini. Kiyu Tian terkejut. Guisu, lakukanlah segera. Mereka yang bersedia bergabung dengan Jiwa Naga akan disambut oleh Jiwa Naga. Namun, kamu harus memberi tahu mereka aturan Jiwa Naga. Jian Chou berkata dengan nada bermartabat. Kata-katanya membawa aura mendominasi yang tak tertandingi. Baik, komandan Zizun. Kata Guisu dengan hormat. Tak lama kemudian, dia menghilang. Panglima Zizun, Guisu pasti bisa membawa kembali banyak ahli kaisar abadi kuno. Jiwa Naga pasti akan menjadi lebih kuat. Kata iblis surgawi dengan hormat. Masih kurang. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Matanya berkilat tajam. Dia berkata. Tuan berkata bahwa Jiwa Naga perlu menjadi lebih kuat dan itu tidak akan ada habisnya. Tidak ada habisnya. Kiyu Tian dan yang lainnya tercengang. Keberadaan macam apa yang tidak ada akhirnya. Wakil komandan, komandan agung, sampaikan perintah. Teruslah memperkuat Jiwa Naga. Jian Chou memberi perintah. Auranya berwibawa. Dia seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Baik, Tuan. Ning Tian Cheng dan kaisar perang berkata dengan hormat. Dela pertempuran Jiwa Naga. Jika ada orang yang kau kenal. Kau dapat mencoba menarik mereka ke dalam Jiwa Naga. Jian Chou melanjutkan. Baik, Tuan. Kiyu Tian dan yang lainnya berkata dengan hormat.